hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di area d31 media pada video kali ini saya pengen kasih lihat hasil Royce 1 Red Bull Rookies Cup di circuit Mugello Italia 2024 yang berbarengan dengan MotoGP Moto2 Moto3 ya ini sangat benar-benar deg-degan nontonnya dari awal karena Veda Ega Pratama pembalap Indonesia yang start dari posisi ke-7 benar-benar langsung bisa nusuk ke posisi top 3 selepas start itu dan dia sempat beberapa kali memimpin jalannya balapan Red Bull Rookies Cup Rookies 1 ini sepanjang 13 lap Veda benar-benar berjuang di top 5 ya kadang-kadang berada di posisi 2 kadang-kadang memimpin jalannya balapan kadang-kadang turun ke posisi 4 posisi 5 dan terus saja benar-benar nontonnya ya inilah Veda Ega Pratama kemarin di round 1 round 2 saya sudah sering bilang kalau Veda Ega Pratama baru kali ini baru musim 2024 itu membalap di sirkuit Eropa dia belum pernah balapan di sirkuit-sirkuit Eropa yang berbarengan dengan MotoGP Moto2 Moto3 nah dengan minimnya pengalaman Veda Ega Pratama di kejuaraan seperti ini yang menggunakan motor prototipe KTM RC 250 GP dan ini juga ini juga adalah motor yang baru bagi Veda Ega Pratama untuk bisa digunakan sebagai motor balap ini adalah motor yang benar-benar top speednya juga sangat tinggi banget di ajang kelas pemula ya untuk basic dan ini adalah road to MotoGP tangga menuju MotoGP yang banyak banget jebolan dari sini adalah pembalap-pembalap hebat di MotoGP ataupun di World Superbike ataupun World Super Sport bahkan di Moto2 Moto3 juga adalah jebolannya itu dari ajang ini juga Oke saya mungkin enggak akan bertele-tele mendingan kalau kalian enggak sempat nonton Rush 1 ini kalian langsung menuju Facebooknya Red Bull Rockies Cup di sana biasanya ada siaran ulang ataupun langsung dari Red Bull TV bisa masuk dari Google Chrome ataupun kalian bisa download di App Store nya juga atau di Play Store Red Bull TV jadi nonton langsung dari sana karena akan lebih seru dan dapetin adrenalinnya banget daripada nonton re-upload finishnya sendiri sangat tipis yaitu 0,004 second dan tadi Veda sempat ya kalian sudah nonton juga gimana hampir terjatuh di last lap yang dimana Veda sempat memimpin namun ya kita tahu juga balapan Red Bull Rockies Cup pembalapnya sangat-sangat-sangat berani banget dan ini jadi pembelajaran naik bagi Veda Ega pertama dan akan menjadi sesuatu yang akan dia catat bagaimana menghadapi pembalap-pembalap dari seluruh dunia di kejuaraan dunia ya kan kemarin di Asia Talent Cup dia hebat menjadi juaranya Asia Talent Cup 2023 dengan 9 kali kemenangan memiliki karakter cara balap yang berbeda juga dibandingkan Asia Talent Cup sebelumnya kan oke kalau seperti tele-tele kita langsung bahas aja hasil Royce 1 Red Bull Rockies Cup di circuit Mugello Italia 2024 juaranya adalah pembalap asal Spanyol Maximo Quiles yang juga binaan dari Marquez Brother di posisi kedua ada Brian Nuriarte dari Spanyol juga di posisi tiga ada Alvaro Carpe dari Spanyol dan di posisi empat ada Mudli asal Afrika Selatan di posisi lima Veda Ega pertama yang sempat melorot posisinya hingga posisi sepuluh tapi dia bisa kembali dan menempatkan dirinya finish di posisi lima dengan sangat baik banget di posisi enam ada Peron asal Argentina tujuh Hakim Danis asal Malaysia yang juga juara Asia Talent Cup 2022 di delapan ada Puglis di sembilan ada Carter Thompson asal Australia yang juga jebolan Asia Talent Cup kemudian di posisi sepuluh ada Plankus di sebelas ada Christian Daniel di dua belas ada Evan di tiga belas ada Munsi di empat belas ada Milan lima belas ada Lennox lapan belas ada Dodo Boggio asal Italia di tujuh belas ada Kevin Farkas asal Funaria dan di posisi terakhir yaitu Rocco dari Jerman yang tidak finish ada banyak tapi ini mereka tidak berjuang di posisi top 10 jadi mereka crash ataupun crash tunggal ataupun crash berjamah di posisi 15 ke bawah jadi bukan ya memang yang crash banyak tapi mereka bukan berada di posisi top 5 ataupun top 10 oke race 2 nya akan dilaksanakan esok hari dari konten ini di upload dan jamnya itu adalah jam segini jam 1 siang ya jam 1 siang lewat langsung aja pantangin Red Bull TV ataupun Red Bull Rukis Cup di fanpage-nya Facebook disana bisa ditonton langsung live streaming oke gini aja kontennya konten santai konten ringan-ringan semoga besok Veda Ege Pratana bisa naik podium ataupun juara jangan lupa makan dan juga jangan lupa berdoa akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye gergetan nontonnya bener-bener deg-degan sampai sekarang kayak aduh dikit lagi Veda juara ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati